Al-Rahman, Ya Rahman, Sa'idni Ya Rahman Kemudian kita masuk ke baik yang kedua Al-Imam Al-Jamzuri, Rahimahullah Ta'ala mengatakan Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa mantalah Alhamdu, segala puji Alhamdu artinya al-thana Alhamdu artinya al-thana, pujian Pakai huruf ha yang berasal dari tengah tenggorokan Coba, ha Alhamdu Hati-hati membaca alhamdu dengan ha Karena kalau membaca alhamdu dengan ha Maknanya bukan al-thana Alhamdu, al-thana Alhamdu, al-maut Alhamdu artinya al-maut Alhamdu lillah, segala kematian bagi Allah Rabbil alamin Tuhannya orang-orang yang berpenyakit Alamin alam, Tuhannya alam ini Al-alamin orang-orang yang berpenyakit atau penyakit-penyakit Ya, kemudian ayat berikutnya misalnya ada yang baca apa Iyaka dibaca tanpa tajdid Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka artinya hanya kepadamu ya Allah Iyaka hanya kepadamu ya Allah Kalau iyaka artinya Apa artinya? Iyaka itu artinya cahaya matahari Jadi kalau dikatakan Iyaka artinya apa? Kepada cahaya matahari Mulah ya Allah Na'budu kami menyembah Iyaka nasta'in Kepada cahaya matahari Mulah ya Allah Kami meminta pertolongan Ya, makanya hati-hati Kemudian di akhir ayatnya Biasanya walad dalin Dibaca walad dalin Pakai dal Atau dal tebal Walad dalin dal tebal Bukan dod Padahal maknanya beda Dolin dengan dalin Itu sangat kontras perbedaannya Dolin dolla artinya Sesat menyesatkan Dolin orang-orang yang sesat Orang-orang yang menyesatkan Kalau dalin artinya Dalla yadullu Yang memberikan petunjuk Orang yang memberikan petunjuk Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Jangan jadikan kami termasuk Orang yang Memberikan petunjuk Diaminkan lagi di belakangnya Amin gitu ya Udahnya Kita dari awal Segala kematian Bagi Allah Tuhan Segala penyakit Ikrar syirik Gitu kan Kepada cahaya matahari Kami menyembah Kepada cahaya matahari Kami minta pertolongan Setelah itu apa? Setelah itu Jangan jadikan kami termasuk Orang-orang yang mendapatkan petunjuk Dan akhirnya di aminkan Walia'udzubillah Wal'ayadzubillah Hati-hati Alhamdulillah Alhamdulillah Silahkan Alhamdulillah Bukan Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah Apa kabar hari ini Alhamdulillah Mentang-mentang semangat Tidak salah Jangan dibiasakan Alhamdulillah 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 Musallian Ala Muhammadin Wa alihi Wa mantalah Segala puja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan aku bersalawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wasallam Juga kepada keluarganya Dan kepada Siapa saja Yang Mengikutinya Talayatlu tilawatan Jadi tilawah Artinya mengikuti Talayatlu Tilawatan Tilawah Artinya mengikuti Dari kata tala Jadi kalau baca Bukan tilawah Itu baru kiroah Ya Kalau ada orang baca Belum faham maknanya Belum mengikuti Belum mengikuti Isinya Baru kiroah Belum tilawah Kalau tilawah itu adalah Mengikuti Beliau mengawali dengan Athana Pujian Dan pujian ini Berbeda dengan Rasa syukur Ada syukron Terima kasih Ada Athana Pujian Apa bedanya Kalau syukur itu Diberikan ketika Kita mendapatkan Sesuatu Kalau Athana Tidak mesti Mendapatkan Sesuatu terlebih dahulu Ya kan Kita Nggak ngasih apa-apa Sama orang lain Kira-kira akan ada yang Berterima kasih Sama kita Tidak akan Tapi akan ada yang Memuji kita Akan ada yang Memuji kita Nggak kira-kira Bisa jadi Kalaupun kita Tidak memberikan Sesuatu pada orang lain Bisa jadi karena kita Memang kesehariannya baik Walaupun tidak memberikan Apa-apa pada orang lain Bisa jadi Kalau anak kecil itu Yang lucu gitu ya Kan nggak ngasih apa-apa itu Anak kecil yang lucu Tapi dipuji Dulu lucunya gitu kan Dipuji Maka tidak ada pujian Tidak ada zat Yang paling layak Untuk kita puji Tidak ada zat Yang paling berhak Untuk dipuji Selain Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Kepadanya lah Segala pujian Kita kembalikan Ini Persoalan Alhamdu Kemudian Musallian Ala Musallian Itu maknanya Tulis Dengan salawat Atas Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdillah Bin Abdil Muttalib Bin Bin siapa? Bin Hashim Bin Hashim atau Hisham? Hisham Hisham atau Hashim? Hashim bin Bin siapa lagi? Tuh Belum kenal nabinya ya? Belum kenalan sama nabinya sendiri ya? Subhanallah Berarti pulang dari sini Langsung buka Sirah Juga kepada keluarganya Wa'alihi Musallian Ala Muhammad Wa'alihi Siapa yang disebut keluarga nabi? Wa'alihi Ahlul Bait itu siapa sih? Berkaitan dengan Ahlul Bait Berkaitan dengan Ahlul Bait dulu Wa'alihi Ada dua makna Yang disebut Ahlul Bait ada Ada dua makna Makna umum Dan makna Khusus Makna umum adalah Umat ijabah Yakni mencakup seluruh umat Beliau Sebagaimana Riwayat At-Tabarani Alu Bait Kullu Taqi Alu Baiti Kullu Taqi Jadi Keluarga ku itu adalah Orang-orang Seluruh orang yang bertakwa Seluruh orang yang bertakwa itu adalah Keluarga ku Kata nabi Muhammad Sallallahu alihi wa'alihi Wassalam Yang kedua adalah Makna khusus Apa itu makna khusus? Ahlul Bait itu yang disebut Ahlul Bait Istilah Ahlul Bait secara khusus Itu hanya Diberikan kepada Keturunan nabi Yang tidak berhak menerima Zakat dan Sodakah Dan itu berlaku sampai zaman sekarang Siapa mereka? Para ulama beda pendapat Menurut Imam As-Shafi'i Keturunan Atau Bani Hashim Dan Bani Muttalib Karena Innama Banu Hashim Dan Bani Muttalib Syai'un Wahid Seperti itu Jadi Bani Hashim Dan Bani Muttalib Itu adalah Satu Satu Kesatuan Atau Satu Derajat Dalam arti Tidak berhak menerima Zakat atau Sodakah Jadi Bukan hanya Keturunan nabi saja Bukan hanya Keturunan Fatimah saja Tapi Seluruh Bani Hashim Seluruh Bani Muttalib Itu gak berhak menerima Zakat atau Sodakah Dan mereka disebutnya Ahlul Bait Kalau zaman sekarang Biasanya dikenal dengan Istilah Habib Habaib Atau kalau perempuannya Syarifah Itu istilah buat Ahlul Bait secara khusus Cuma sekarang Banyak yang palsu ya Hati-hati Asal muka Arab sedikit Ntar bikin sertifikat ya Sertifikat Ahlul Bait Itu palsu Kalau di Saudi Ada lajenahnya Ada lembaganya Di tes DNA Baru dia dapet sertifikat Ahlul Bait Seperti itu Menurut Malikiyah Yang disebut Ahlul Bait secara khusus Adalah keturunan Ali Akhil Ja'far Abbas dan Al-Harith Berdasarkan hadith dari Zaid Bin Arqab Dalam buku ada hadithnya panjang Seperti itu Ini berkaitan dengan makna Ahlul Bait Jadi supaya kita faham Kemudian Apa itu salawat Usallimusallian A'la Salawat Makna salawat itu Ketika Allah SWT Berfirman Inna Allaha Wa Malaikata Yusallu Na'lan Nabi Allah bersalawat Malaikat juga Bersalawat Kemudian Allah SWT Menyuruh kita bersalawat Maka salawat Bila ia datang dari Allah Artinya adalah Rahmat dan Maghfirah Artinya adalah Rahmat dan Maghfirah Dan bila ia datang dari Malaikat Artinya adalah Al-Ali Stigfar Memohonkan Ampun Sedangkan bila salawat Datang dari manusia Dari kita Itu artinya adalah Ad-Dua Seperti itu Ini makna dari Bait yang kedua Dan juga salawat ini Disampaikan selain Kepada Ahlul Bait Secara khusus Juga kepada Ahlul Bait Secara umum Siapa saja yang Mengikutinya Itu adalah Ahlul Bait Secara umum Seperti itu Wallahu A'lam Tegel 알p Sampai siapa Selamat datang dari